Halo anak-anakku yang hebat, apa kabar kalian? Ya tentunya sehat-sehat selalu ya, itu yang memharapkan. Nah seperti biasa, mem yakin kalian sudah berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita akan mulai pelajaran kita ya. Oke, nah untuk kali ini, untuk pertemuan ini kita akan belajar masih di tema 9 yaitu subtema yang kedua di pembelajaran yang pertama sampai dengan yang ketiga. Nah disini kita akan belajar tentang benda angkasa luar dan rahasianya. Bagaimana kalian apakah sudah siap untuk memulai pelajaran kita kali ini? Oke semuanya sudah siap, mari kita belajar. Ya kita akan mulai dengan pelajaran IPA ya, kita akan belajar tentang bintang. Apa itu bintang? Ya bintang merupakan sebuah langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Nah jarak matahari dan bumi itu sekitar 150 juta kilometer ya, kalian bisa bayangkan 150 juta kilometer itu jauhnya seberapa. Lalu jarak matahari dengan planet-planet yang mengelilinginya. Nah kemarin kita sudah berbicara tentang planet-planet ya, ada berapa planet? 8 ya. Merkurios, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah kalian bisa lihat jarak-jaraknya ya, disitu ada Merkurios itu 58 juta kilometer. Venus 108 juta kilometer ya, itu dalam juta ya itu ya. Nah kalian juga bisa lihat itu ada di buku paket kalian di halaman 83 ya. Kalian bisa pelajari ya, itu jarak-jaraknya ya, jarak planet. Kita akan lanjutkan. Bintang jatuh itu memiliki nama ilmiah yaitu meteor. Apa itu meteor? Meteor adalah suatu penampakan jalur jatuhnya meteorit ke atmosfer bumi. Akibat dari panas yang dihasilkan oleh tekanan ram pada saat meteorit memasuki atmosfer. Nah pecahan asteroid itu disebut dengan meteoroid. Asteroid adalah benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari. Jelas ya anak-anakku ya, ini tentang bintang ya. Dari IPA kita akan lanjutkan ke bahasa Indonesia yaitu tentang alur cerita ya. Alur cerita suatu cerpen itu dikenal dengan nama plot. Apa itu alur cerita? Alur cerita adalah rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi. Nah berdasarkan waktunya alur itu dikelompokkan menjadi tiga macam. Yaitu alur maju yang biasa disebut juga dengan alur progresif. Lalu yang kedua adalah alur mundur itu disebut juga dengan alur regresi. Dan yang ketiga yaitu alur campuran yang disebut juga dengan alur maju mundur. Nah kita akan bahas satu persatu ya tentang alur ya. Oke alur maju atau progresif adalah sebuah alur yang klimaksnya itu berada di akhir cerita. Jadi rangkaian peristiwanya itu berawal dari masa awal hingga masa akhir cerita dengan urutan waktu yang teratur dan beruntun. Nah itu adalah alur maju. Oke. Nah sekarang bagaimana kalau alur mundur? Ya kita akan lanjutkan. Alur mundur atau yang biasa disebut dengan alur regresi adalah sebuah alur yang menceritakan masa lampau yang menjadi klimaks di awal cerita. Jadi rangkaian peristiwanya itu berawal dari masa lampau ke masa kini dengan susunan waktu yang tidak sesuai dan tidak beruntun. Ya oke. Oke. Sedangkan alur campuran itu diawali dengan klimaks kemudian menceritakan masa lampau dilanjutkan tahap penyelesaiannya. Ya itu tadi adalah pengertian dari alur maju, alur mundur dan alur campuran atau alur maju mundur. Kita lanjutkan. Nah sekarang bagaimana tahapan alur? Ada beberapa tahapan alur. Yang pertama yaitu adalah tahap pengenalan. Nah tahap pengenalan ini merupakan tahapan awal cerita yang digunakan untuk mengenalkan tokoh, terus latarnya, situasinya dan waktunya. Itu namanya tahap pengenalan. Lalu yang kedua yaitu tahap pemunculan konflik. Nah tahap pemunculan konflik itu merupakan tahap dimunculkannya masalah. Ya dimunculkannya masalah. Jadi tahap ini itu ditandai dengan adanya ketegangan atau pertentangan antar tokohnya. Nah jelas ya? Oke kita lanjutkan tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah tahap konflik memuncak atau biasa disebut dengan klimaks. Nah klimaks itu merupakan tahap dimana permasalahan atau ketegangan itu sedang berada pada titik yang paling puncak. Itu namanya klimaks. Lalu tahap yang keempat adalah tahap konflik menurun atau biasa disebut dengan anti-klimaks. Nah pada anti-klimaks itu merupakan tahap dimana masalah mulai dapat diatasi dan ketegangan itu sudah berangsur-angsur menghilang. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap kelima yaitu adalah tahap penyelesaian. Nah tahap penyelesaian ini merupakan tahap dimana konflik itu sudah terselesaikan. Sehingga sudah tidak ada permasalahan ataupun ketegangan antar tokohnya. Karena apa? Karena setelah menemukan penyelesaiannya jadi masalahnya itu sudah terselesaikan. Nah itu tadi adalah tahap-tahap dalam alur. Jelas ya anak-anakku ya? Oke kita akan lanjutkan belajar kita. Dari bahasa Indonesia kita beralih ke SBDP dimana kita akan belajar masih tentang tari kreasi daerah ya. Ini hanya mengulang dan menambahkan saja. Tari kreasi adalah jenis tarian yang dikembangkan dengan menyesuaikan gerakan, alat pengiring atau properti yang digunakan dalam tarian tersebut agar terlihat modern serta dapat diterima oleh masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan zaman. Nah ada dalam kebudayaan masyarakat Banyuwangi ya masyarakat Banyuwangi itu ada sebuah tari yang bernama Tari Jejer Kembang Menur. Nah biasanya tari ini digunakan sebagai pembuka suatu acara atau pertunjukan yang melibatkan banyak orang. Nah Tari Jejer Kembang Menur itu merupakan tari yang dikembangkan dari tari gandrung yang dikreasi oleh seniman-seniman muda. Sebuah tarian merupakan perpaduan dari beberapa unsur yaitu Wiraga atau Raga, Wirama atau Irama, dan Wirasa atau Rasa. Jadi sebuah tarian itu merupakan perpaduan dari beberapa unsur. Jadi ada tiga unsur yaitu Wiraga, Wirama, dan Wirasa. Tapi perhatikan unsur yang paling utama membangun sebuah tarian itu adalah gerak. Jadi unsur yang paling utama dalam sebuah tarian itu adalah gerak. Nah apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Ya tari tradisional adalah suatu tarian yang pada dasarnya berkembang di suatu daerah tertentu yang berperdoman luas dan berpijak pada adaptasi kebiasaan secara turun menurun. Itu adalah disebut dengan tari tradisional. Jelas ya nak ya? Oke kita lanjutkan. Kita lanjutkan dari SBDP ke IPS ya. Dimana kita akan belajar tentang modernisasi dan budaya masyarakat. Oke. Modernisasi diakibatkan oleh adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah masyarakat modern memiliki ciri-ciri antara lain terbuka terhadap hal-hal yang baru. Nah kemarin dalam subtema yang lalu kita sudah berbicara ya bagaimanakah masyarakat, ciri-ciri masyarakat yang modern ya. Oke kita lanjutkan. Beberapa sikap mental yang dapat mendorong terjadinya modernisasi. Itu antara lain. Yang pertama adalah toleransi. Yang kedua itu peduli lingkungan. Yang ketiga berani mengambil resiko. Yang keempat jujur dan adil. Dan yang kelima adalah disiplin, rajin dan tepat waktu. Ya. Itu tadi adalah beberapa sikap mental yang dapat mendorong terjadinya modernisasi. Nah sekarang apa dampak positif dari modernisasi di bidang teknologi dan informasi? Salah satu dampak positifnya itu adalah mudahnya berkomunikasi dengan orang lain dan memilih alternatif alat transportasi. Ya itu adalah salah satu dampak positif dari modernisasi. Kita lanjutkan. Kita akan mengenal upacara adat masyarakat Kalimantan Barat ya. Dimana upacara adat naik gangung ya. Upacara adat masyarakat Kalimantan Barat itu merupakan sebuah upacara untuk mengaturkan rasa syukur terhadap Nek Jubata. Atau sang pencipta atas berkah yang diberikan berupa hasil panen. Yaitu disini hasil panennya adalah padi yang melimpah. Nah upacara Nek Dangung itu dilaksanakan melalui empat kegiatan. Apa saja? Yang pertama namanya batutuk. Yang kedua mate. Yang ketiga itu nyah ngat. Dan yang keempat adalah makan bersama. Upacara Nek Dangung itu merupakan upacara yang memiliki tiga aspek pokok. Yaitu yang pertama adalah aspek kehidupan agraris. Dimana aspek ini merupakan tradisi bercocok tanam. Lalu yang kedua yaitu aspek religius. Aspek religius itu untuk berterima kasih kepada Tuhan atas panen yang diperolehnya. Lalu yang ketiga yaitu adalah aspek kehidupan kekeluargaan, solidaritas, serta persatuan. Dimana masyarakat Kalimantan Barat itu sangat menjunjung tinggi kekeluargaan antarkeluarga terdekat. Nah itu tadi adalah tiga aspek pokok yang dimiliki dalam upacara Nek Dangung. Yaitu upacara adat masyarakat Kalimantan Barat. Jelas ya anak-anakku ya. Nah anak-anakku itu tadi adalah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Dan kita masih akan bertemu lagi dalam materi yang selanjutnya ya. Dan member harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Meskipun kalian belajar dari rumah ya. Oke sampai bertemu kembali dengan materi yang selanjutnya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai bertemu.